Ini proses Sentra Kaidi Tempalang ini bagus lah ya, yang sebetulnya maik sekali. Karena apa? Artinya adalah selalu dipercaya oleh pemerintah. Artinya pemerintah di sini ya, bidang terkait dengan Kaidi. Dengan kepercayaan itulah, maka berarti mengetikkan bahwa Sentra Kaidi Tempalang berusaha. Pak, tadi kan ada harapan dari pemerintah, bahwa saat ini dari dosen selama tidak cukup dengan jurnal ilmiah, tapi harus dengan patent. Ini di ITN seperti apa? Betul, kami memang di ITN Malang, lalu kami sampaikan kepada para peneliti di ITN Malang, outcome-nya harus kalau tidak di jurnal, ya paling tidak di KI itu sudah harus, mereka harus tempur. Dan juga terbukti di ITN Malang, malah justru mengarah ke KI-nya yang banyak, walaupun itu masih dalam akcepta. Akcepta. Kendalanya mungkin ada Pak, untuk kendala selama ini Pak? Kendala selama ini rasa-rasanya kok belum ada kendala ya. Jadi artinya bahwa memang terbukti, bahwa dengan kegiatan event seperti ini, sebagai hoster berarti bahwa ITN Malang cukup dipercaya oleh peneliti, untuk lebih semangat dalam lakukan penelitian, kemudian melanjutkan ke patent. Jadi selama ini biasanya mereka kan hanya setelah penelitian, kemudian selesai. Atau paling jurnal. Sekarang kita ingin dorong untuk lebih maju lagi ke patent. Manfaatnya apa Pak kalau misalkan sampai ke patent? Manfaatnya banyak. Yang pertama soal perlindungan. Jadi penelitian kalau hanya di jurnal, itu hanya diindungi dalam konteks aktifal. Tapi kalau di patent, itu konteksnya lebih ke invensinya. Teknologinya, itu akan dilindungi oleh patent. Sehingga orang lain, siapapun itu, bisa membaca, bisa mempelajari, tetapi tidak boleh menilu atau melaksanakan. Berbeda dengan jurnal. Jurnal yang belum bisa membaca, tetapi juga boleh melaksanakannya sendiri. Sampai saat ini sudah berapa Pak yang, sudah berapa banyak yang mengejukan hak patent untuk? Oh kalau untuk tingkat nasional itu sudah sekitar 6-7 ribu. Tetapi kalau yang kami fasilitasi, tahun ini targetnya 290. Tahun ini 290. Sebelumnya mungkin? 250. Pak dari 290 itu, saat ini sudah berapa banyak? Yang sudah kami real masukkan itu 150. Kendalanya sama ini apa Pak? Kendalanya. Biasanya, pada saat kita akan memberikan insentif, biasanya kita melakukan pelatihan pendampingan. Nah pada saat itu, itu biasanya kita ketekankan kepada masalah penelusuran. Nah setelah penelusuran, biasanya para peneliti baru tahu bahwa ternyata, teknologinya itu sudah banyak yang sama. Jadi akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Yang paling banyak apa Pak? Tidak apa? Sementara ini kita paling banyak, sepatutnya teknologi kimia farmasi mungkin. Seperti biasa kan? Biasanya kita menelitir tentang kunyit-kunyitan, seperti itu. Itu biasanya lainnya. Kalau untuk pengajuan empatnya sendiri, sulit gak sih Pak? Kalau pengajuan relatif muda sebenarnya. Kalau tanpa kami pun, mereka bisa melalui Sentinel AKai, atau melalui Kanwil Kumham. itu juga bisa artinya workshop ini pelatihan juga ya ini pelatihan juga tapi lebih tekankan kepada masalah pemahaman bukan ke rapinya Pak kalau untuk mendorong para dosen framatik untuk sampai ke tahapan paten ini apa yang dilakukan Pak? biasanya kita akan memperkuat masalah kebaruannya tadi jadi setelah penusuran kemudian ditemukan dokumen-dokumen pembanding biasanya kalau memang perlu dilakukan pendalaman atau mungkin lebih ke kita gali aspek-aspek yang bisa dianggap baru kita karahkan ke sana mungkin ada riwayat mungkin? oh dari kami tidak ada riwayat, khususnya biasanya kami hanya memberikan facilitas insentif permohonan jadi mereka tidak perlu lagi membayar pendampingan juga pendampingan juga